Radio Visit Nah, tadi kita udah ngomong masalah profil Radio Pekan Baru, Aditya Pekan Baru. Oke, udah ngobrol juga tentang bagaimana siaran dan kegiatan off-air dikerjain sama teman-teman Radio Aditya Pekan Baru. Nah, Mbak Dia mungkin bisa cerita tentang Pekan Baru secara umum itu sekarang lagi ada apa aja di sana, terus ada kebijakan-kebijakan daerah atau agenda daerah apa yang bisa, mungkin bisa kita tap-in untuk kegiatan off-off di situ, Mbak, di teman-teman Baru. Silahkan, Mbak. Kalau sekarang, Mas, bisa dibilang Pekan Baru kan baru lepas dari PPKM level 4. Jadi, kurang lebih baru, belum sampai 2 minggu, Mas, kami baru merasakan boleh perjalanan itu lancar. Oke. Karena misalnya benar-benar penyekatan itu terasa banget, jadi kota itu benar-benar udah sepi banget, kembara-kembara gini, Mas, gitu. Nah, jadi, kalau sekarang, sudah terasa ekonomi itu bergerak, karena kayak mall sudah boleh buka, hotel sudah benar rame. Kalau di Pekan Baru ini, kota Pekan Baru ini, kita itu kayak Bandung gitu, enggak super alginya. Kenapa? Karena justru kita itu rame, kita wikian. Jadi, kota-kota yang di sekitar Pekan Baru, yang di Provinsi Real, tapi yang di Kabupaten Kota, itu rata-rata mereka itu, pekerjaannya adalah di nebun. Atau di perusahaan-perusahaan besar, seperti bubur kertas, kayu, sawit, dan lain-lainnya. Itu mereka itu biasanya, Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu itu berada di luar kota. Dan jarak tubuhnya kurang lebih 1 sampai 3 jam dari Pekan Baru. Jadi, ketika kita itu, hotel di Pekan Baru itu pasti akan rame, tapi rame-nya adalah dengan keduduk Oka. Bukan dari masing-masing dari Jawa, tapi masing-masing sampai Jumat. Itu emang terlalu rata-rata, rata-rata pembuluh motelnya itu berasal dari Jawa. Bukan dari pekerjaan dari Jawa. Nah, jadi, itu kayak okupansi hotel, itu bisa dibilang dua kali weekend ini lalu banyak meledak. Dari yang kepaian, bisa dibilang mereka nangis lah ya. Mata-mata semua pada nangis, enggak ada okupansinya. Waktu weekend ini sudah lumayan bagus. Begitu juga dengan kafe-kafe, kemarin-kemarin kafe-kafe yang bisa dibilang, kursinya semua di atas meja, sekarang sudah mulai rame. Dan sudah tidak ada pengatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk kafe-kafe rame-rame itu sudah tidak ada masalah lagi. Jadi, kalau nanti hampir dua minggu ini, terasa sekali waktu kehidupan, tiba-tiba jalan sudah mulai macek lagi. Itu terasa banget. Terbaiknya. Nah, kalau untuk kayak, untuk potensi lokal mas, kalau di Pekanbaru, khususnya, itu bisa dibilang kita bukan kota wisata. Tapi ya karena, walaupun tidak kayak Bandung, bukan kota wisata, tapi ya karena tadi itu, kalau biasanya penduduk di Pekanbaru ini rata-rata di sekitaran Pekanbaru itu kerjanya. Bisa dibilang sudah stres, kalian di kebun, di pengasingan sana, tetap aja kalau ikan itu kota-kota Pekanbaru itu tetap rame. Tapi mereka rata-rata pengennya pergi ke mall. Jadi mau mall yang rame. Jadi walaupun Pekanbaru bukan kota wisata, tapi ikannya tetap rame. Kalau untuk potensi lainnya sih, untuk provinsi Riau sekarang kebetulan sudah dua kali periode karis pariwisatanya ini memang menekankan, pengen mengangkat pariwisata Riau. Jadi fightingnya itu emang mulai terasa gitu. Jadi ada beberapa daerah yang sudah mulai dikembangkan potensinya untuk wisata. Tapi emang belum, misalkan belum nasional gitu. Oke. Ya, ini hubungan sama potensi lokal Pak. Kalau di beberapa kota, termasuk juga di Jabodetabek gitu ya, itu radio punya peran penting itu dalam meningkatkan kapasitas UMKM misalnya. Jadi mereka memberikan slot, satu slot bisa kan untuk teman-teman UMKM itu melakukan promosi di media radio secara gratis. Katakanlah misalnya Mas Ilham, Mas Ilham dia punya usaha, misalkan di satu sudut jalan tertentu gitu ya. Dia misalnya buka, apa yang lagi? Kopi misalnya. Itu diberikan satu slot. Di Aditya Pekanbaru gimana? Dilakukan itu juga? Atau gimana Pak? Ada sih pernah Mas? Lagi itu kita pernah sih, bikin seperti itu. Oke. Gak gratis, tapi itu di sosmed ya Mas ya? Oh di sosmed ya? Iya. Oke. Kita tambahin aja. Iya, gak ada Mas. Jadi kita tandinya tuh sebenarnya punya program sore juga untuk kita hubungkan namanya Afternoon Show. Oke. Jadi selama 2021 awal itu karena program itu juga baru dijalankan dengan dua penyiar. Maksudnya tandemannya baru gitu, couple-nya baru kita bikinin program. Apa usaha anda nama programnya? Oke. Jadi kita suruh antar contoh usahanya diantar ke kita terus menyiar nanti akan mereview lah gitu kecil-kecilan. Yang kemudian kita posting juga di sosial media selain kita gak on-airkan. Ada program itu ada. Iya, betul. Tapi gak terbatas hanya makanan. Jadi kayak misalnya Mas juga ada anak SD tuh dia jago bikin stiker desain dan dia kita kasih kesempatan juga. Apapun usahanya. Jadi apapun usahanya baik kejualan produk maupun jasa ya? Oke. Kalau dia bisa, maksudnya kalau dia bisa bawa ke Aditya silahkan. Kalau tidak dia boleh kirimin gambar gitu, gambar ke kita. Dan sebenarnya belum ada sih yang sampai kita datangin untuk lihat bener gak nih ada jualannya gitu. Padahal kita udah menyiapin sampai disitu tuh. Takutnya mereka, terus kalau makanan kita pengen juga ngelihat dapur mereka bersih atau enggak gitu Mas. Oke. Kita serius lah menyiapin program itu waktu awal 2021. Oke. Dan itu sudah berjalan berapa lama Pak? Atau itu sementara dipotor dulu programnya? Iya, karena itu tadi Mas, 2021 sekitar bulan Juli lah. Nah itu makin penyiarnya ada yang mau concern dengan kuliah. Sehingga kita pengurangan ini bukan karena perekonomian kantor justru. Tapi karena penyiarnya yang lagi ini, ujian dan lain sebagainya nyanyi subscribe sih gitu. Oke. Kebanyakan si Aditya part time soalnya. Oh gitu. Relax. Relax ya. Oke oke. Ya Mas Ilhan berarti harus siap-siap itu tuh. CV untuk satu saat jadi penyiar di Aditya. Atau Mas Matur nanti ya. Iya. Oke. Supaya programnya konsen jalan terus ya di sana ya. Tetap masih ada kok audiens yang bertanya gitu. Ini masih dalam ya. Pasti. Kita pengen diubah ke pagi, tapi terlalu ke pagihan gitu. Oh, baik. Pasti akan kita buat letagi gitu. Iya, iya, iya. Karena pengennya sih memang ada dua program dalam satu hari tuh yang kita umpulkan. Selain pagi ya untuk couple ya. Baik, Mbak Radin. Ya, Mbak Hani ada yang mau dibahas lagi dengan Mbak Aditya dan Tim? Kayaknya udah cukup ya penjelasannya. Penjelasannya cukup ya? Iya, penjelasan programnya udah cukup. Cukup Mas. Makasih Mbak Dea. Oke, Mbak Diana, Mbak Dino, Mas Fathur, Mas Ilham. Cukup Mas. Cukup Mas. Baik. Baik. Oke, Mbak Adia dan Tim, sekali lagi ini satu kebahagiaan buat kami bisa melakukan virtual mapping radio dengan radio di tempat baru. Apapun situasinya mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Tadi ada, apa namanya, tagline di belakang, apa namanya, mixer penyiar tadi. Saya lihat, ayo dengar radio. Dan mudah-mudahan, iya, iya. Mudah-mudahan itu akan tetap terpasang di sana, industri radio tetap punya porsi juga ya di industri periklanan. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi. Iya. Dari Pride cukup, Mbak. Ada yang mau disampaikan, Mbak Dea dan Tim, silahkan closing ya, Mbak. Oke. Terima kasih kami dari tim Radio Aditya mengucapkan atas kesempatannya. Kami juga, Mbak Adia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa berkenalan dengan tim dunia dari Pride. dan setidaknya menginformasikan mengenai Radio Aditya pada posisinya dan profisional pada umumnya. Mudah-mudahan informasi yang kami diberikan ini dapat bermanfaat, dapat digunakan untuk ke depannya, Bright lebih banyak lagi mendapatkan order dan memberikan order kepada aditya masyarakat. Amin, amin. Oke, Mbak Dea dan Tim, demikian tadi, obrolan kita tentang Radio Aditya Pekanbaru dan hal-hal yang berhubungan dengan Kota Pekanbaru. Terima kasih telah menonton!